Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam oblo kodok terima kasih teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya teman-teman baru yang baru bergabung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya kali ini saya kedatangan tamu sebuah kiriman dari subscriber dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG Smart Inverter berawal dari kerusakan mesin cucinya tersebut mungkin belinya mencari beberapa referensi di Youtube dan Alhamdulillah ketemu channel saya dan selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut buat mas MD Arbawa yang berada di Bali semoga belinya nonton video ini buat teman-teman baru yang baru bergabung semoga ini bisa menjadi inspirasi jangan lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya terima kasih atas kesetiaannya untuk lebih detailnya seperti apa mari kita buka untuk paketnya dan inilah paket tersebut setelah saya bongkar dari packingnya teman-teman seperti ini nampaknya subscriber saya tersebut mengirim untuk modul mesin cuci nya ini ini beserta covernya ya teman-teman tapi gak apa-apa seperti ini untuk covernya terdapat beberapa tombol antara line power start atau pause dan ada beberapa marking-marking untuk indikator-indikator dan disini terdapat turbo drum with inverter teknologi dan kalau saya balik seperti ini berdasarkan informasi yang saya terima dari subscriber saya tersebut bahwasannya untuk modul mesin cuci ini dia bilang itu mati tapi untuk detailnya seperti apa mari kita coba hidupkan untuk modul mesin cuci nya disini untuk mencobanya saya sudah siapkan seutas kabel seperti ini teman-teman yang sudah saya desain sedemikian rupa selanjutnya kita tinggal colokkan disini selanjutnya kita colokkan ke 220 coba saya colokkan sudah saya colokkan dan terlihat untuk indikatornya sudah hidup ya teman-teman penampaknya mati lagi coba saya cabut dan kita colokkan kembali sudah saya colokkan kembali dan terlihat untuk indikator disini memang mati ya selanjutnya coba saya tekan oh sekarang hidup lagi mati lagi dan coba selanjutnya saya tekan tombol power disini dan nampaknya untuk tombol power saya sudah tekan berulang-ulang tapi untuk modul mesin cuci ini belum memberikan respon hidup indikator masih terlihat mati selanjutnya untuk melakukan usaha perbaikan lanjutan tentunya kita harus mengetahui bagaimana skema dan cara kerja dari modul mesin cuci ini untuk skema dan cara kerja modul mesin cuci ini bisa teman-teman saksikan seperti video saya berikut sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan langkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu skema dari modul mesin cuci ini untuk modul mesin cuci ini terbagi menjadi dua blok untuk blok yang di sisi sini ini adalah blok power supply dan untuk sisi sini terdapat IC IPM atau IC inverternya dan di sisi sini terdapat IC MECOM atau microcontrollernya yang didukung oleh komponen-komponen lainnya selanjutnya untuk bot yang kedua ini adalah bot controllernya yang terdiri dari display dan tombol-tombol dan untuk di bawah sini ini terdapat IC MECOM juga atau microcontrollernya untuk bot power supplynya itu sendiri terbagi menjadi dua bagian bisa teman-teman lihat di sini terdapat trafo sebelum trafo ini adalah area primer dan setelah trafo ini, ini adalah area sekunder banyak beberapa subscriber saya yang bertanya apakah terhubung jalur 300V yang di area primer ini dengan area sekunder secara koneksi saya jawab, ini terhubung ya teman-teman ya 300V dari area primer ini terhubung dengan test point yang ada di area sekunder karena untuk VCC-in IC inverter atau IC IPM-nya yang di sini ini disuplai dengan tegangan 300V yang dihasilkan dari tegangan di area primer untuk output di area sekunder terdapat dua output untuk di sini ini test point 15V sebagai VCC-in untuk IC IPM-nya dan juga VCC-in untuk IC display yang ada buat controllernya yang di sini dan 12V, 12V ini untuk mensuplai IC switch yang di sini dan relay, relay juga yang di sini selanjutnya untuk 12V pun ini di drop melalui 7805 yang di sini teman-teman yang menjadi VCC-in untuk IC regulator 7805 selanjutnya outputnya menjadi 5V yang menjadi VCC-in ke IC IPM-nya juga IC micom-nya dan juga untuk 5V tersebut ditransfer ke bot controller yang di sini teman-teman melalui soket nomor 3 yang di sini sebagai VCC-in IC micom yang di sini juga dan untuk 5V tersebut ditransfer juga ke semua tombol ini terutama tombol power yang kemudian setelah di switch 5V tersebut diumpan balik kembali ke IC micom yang di bawah sini yang kemudian IC micom tersebut memberikan sinyal-sinyal on ke area bot power supply-nya ini yang ditandai dengan hidupnya indikator on yang di sini kurang lebih seperti itu ya teman-teman semoga bisa dipahami dan buat teman-teman baru yang baru bergabung semoga ini bisa menjadi inspirasi dan buat para senior mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang jelas atau ada kekeliruan selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan apakah area primer ini menyuplai tegangan-tegangan ke area sekundar seperti video yang saya share saya colokkan untuk modul mesin cuci-nya nah saya sudah colokkan teman-teman terlihat untuk indikator di sini nyala ya teman-teman selanjutnya kita pastikan untuk tegangan 12V itu apakah hadir untuk test point-nya di sini nah bisa teman-teman lihat untuk 12V terukur 13,96V dan itu stabil selanjutnya untuk tegangan 15V untuk test point-nya di sini nah untuk tegangan 15V hadir terukur 15,89V dan itu pun stabil selanjutnya untuk tegangan 12V tersebut di input ke 7805 di sini teman-teman jadi inputnya kita ukur nah untuk input 7805 terukur hadir terukur 13,97V dan itu sama yang terukur di test point ini tadi selanjutnya untuk outputnya apakah 5V hadir nah nampaknya untuk 5Vnya hadir setelah di drop oleh IC 7805 nah bisa teman-teman lihat untuk kali ini indikatornya mati ya teman-teman dari awal memang seperti itu ya kadang hidup kadang mati dan coba kita ukur kembali apakah 5V masih hadir di sini di saat mati nah untuk 5V di test point ini saat indikator mati pun hadir selanjutnya untuk 5V tersebut di test point soket nomor 3 ini apakah hadir nah bisa teman-teman lihat untuk test point 5V di soket nomor 3 ini pun hadir coba saya tekan tombol powernya nah untuk tombol power saya sudah tekan berulang-ulang tapi nampaknya untuk modul mesin cuci ini belum bisa hidup ya teman-teman indikator masih nyala tapi untuk modul mesin cuci ini belum bisa memberikan respon dari penglihatan sementara untuk indikator on ini berarti untuk modul displaynya ini sudah memberikan sinyal-sinyal on tapi di saat kita tekan tombol powernya untuk modul power supplynya itu belum bisa mengeksekusi perintah yang kita berikan selanjutnya akan saya lakukan penyelidikan-penyelidikan apakah ada komponen yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya di area power supplynya ini oke teman-teman setelah melalui proses perbaikan yang lumayan lama tadi ya karena memang untuk prosesnya itu saya tidak rekod karena durasi ya teman-teman mohon maaf tapi disini saya akan jelaskan bagaimana kronologi perbaikannya mudah-mudahan bisa dipahami jadi dari scan proses ini setelah saya melakukan pengukuran-pengukuran tegangan di area power supplynya ini saya tidak menemukan output tegangan yang agak jangga atau seperti apa tapi pada dasarnya disini saya menemukan ada sebuah komponen yang tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya komponen itu ini teman-teman komponennya sangat kecil nah bisa teman-teman lihat untuk komponennya itu ini ini adalah transistor saya tidak tahu ini transistor atau MOSFET ya intinya ini berkaki 3 ada 3 pin nah bisa teman-teman lihat seperti ini jadi komponen ini itu terpasang disini dan menurut analisa saya komponen ini berfungsi sebagai transistor suite telah mendapatkan trigger atau perintah on dari modul displaynya ini jadi si transistor ini jadi si transistor ini selanjutnya menerima trigger tersebut dan melanjutkan tegangan 12V tersebut yang kemudian diumpan ke area atau komponen-komponen berikutnya intinya kalau menurut analisa saya si komponen ini tidak bisa men-suite tegangan 12V setelah mendapat trigger atau setelah mendapat perintah dari modul displaynya nah disini saya mengganti dengan komponen lain yang bisa menggantikan disini teman-teman nah ini ini adalah transistor A1015 jenis transistor ini adalah PNP nah itu seperti itu dan transistor tersebut menggantikan fungsi dari komponen sebelumnya ini tentunya untuk pemasangannya kita harus perhatikan mana basis kolektor dan emitternya untuk para teknisi tentunya hal ini tidak asing lagi ya apa itu PNP dan NPN setelah pergantian komponen tersebut Alhamdulillah untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali saya colokan untuk indikatornya sudah nyala ya teman-teman selanjutnya saya tekan tombol powernya nah seperti ini dari skan proses ini mungkin terlihat sepele ya tapi apapun itu mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir semoga bermanfaat seharga teman-teman beli informasi ini dirasa penting dan berguna akhirnya dari saya Assalamualaikum Wr. Wb salam obrol-obrol sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax